Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi di channel ACM underscore MAX Nah, ini aku mau tutorial atau cara Perawatan PC Gaming Atau computer gaming CPU Gaming Nah, ini adalah Ada pelangkapan-pelangkapan Sebelum membersihkan komputer Agar lebih awet Dan performa lebih bagus ya Pertama, disini ada Esco Esco ini adalah Contact Cleaner Cairan Cleaner untuk balang-balang elektroniknya Nanti pas di sebor Nanti akan cepat kering dan langsung bersih Bagi elektrik elektronik Dalam CPU Gaming Lalu disini Ada Sikat 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 untuk membersihkan di sela-sela bagian kecil Sikat untuk Untuk Membersihkan Komputer atau PC Walaupun juga bisa Barang-barang elektronik Lalu disini ada Penyemprot debu Nah, penyemprot debu ini Untuk membersihkan membuang-buang Debu-debu Yang banyak ya Masih ini Penyemprot debunya Atau penyemprot debunya Nah, sekaligus Saya mau upgrade CPU cooler Ya, CPU coolernya Nanti sekarang pasang CPU coolernya juga Sekaligus juga mengganti Thermal Ke pasta thermal Ke pendingin 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 apa ya CPU ya Pendingin CPU Thermal Namanya deep cool Oke, sekarang Oh ya Disini juga ada Alkohol Untuk membersihkan Indangnya ya Processornya Membersihkan bekas Thermal Pasta Pendingin Processornya Menggunakan Alkohol Agbemnya bersih Ya Terus Ya, itulah Semua perlengkapan Yang dibutuhkan Ternyata Butuh Biaya Dan Perlengkapan Yang cukup Untuk Membersihkan PC kalian Atau CPU gaming Agak lebih Awet Ya Agak Performa Lebih Bagus Saya sarankan Untuk Membersihkan PC Atau Komputer Buat Pertama Komputer Gaming Minimal 13x Agar Terlalu Banyak Dabunya Dan Tidak Mudah Error Atau Rusak Nantinya Ya Agar Lebih Aman 5-13x Atau Lebih Lama Maksimal 6-16x Makanya Saya Menggunakan Termal Ini Pasta Ini Yang Tipe Z10 Ini Juga Lama Mahal Bisa Seratusan Agar Lebih Awet Ya Untuk Z Karena Ini Untuk Gaming Ya Untuk Pembelian Ini Semua Bisa Bisa Lihat Di Deskripsi Deskripsi Di video Ini Ya Teman Belian Nya Bisa Beli Untuk Pengkampong Kapannya Tidak Perlu Mencari Lagi Klik Saja Di Deskripsi Oke Oke Tidak Belum Lama Lama Kita Langsung Saja Mencoba Untuk Membersihkan PC Gaming Ini Oke Kita Langsung Saja Membersihkan Atau Merawat PC Gaming Ini Ya Oke Pertama Kita Bongkar PC Nya Dulu Ya Atau Komputer Dulu Sudahin Dulu Ini Disini Ini Bisa Pakai Baut Tinggal Diputus Saja Langkarnya Nah Seperti Ini Tinggal Sati-ati Ya Ini Kacah Soalnya Oke Nah Seperti Ini Bentuk Bentuk Seperti Kita Bersihkan Dulu Dengan Mesin Pengungkar Debu Atau Penyedat Debu Bisa 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 Juga Ya Kita Colokkan Enggak Tekan Saja Langsung Bersihkan Langsung Ya Dalam Lebih Lembuk Serang Selang 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 di jaga kipas-kipasnya oke selesai cukup nanti kita langsung dengan cairan kebersih eklaniknya ya atau sebelumnya kita pakai sikat biar lebih bersih pakai sikat-sikat yang selah-selahnya yang terusah dibersihkan sikat yang mana ya seperti ini tidak dibersihkan debu-debu yang kecil-kecilnya di barang-barang elektronik oke selesai cukup nah kita pakai cairannya ya tidak perlu khawatir takut karena ini memang khusus untuk barang elektronik ya jadi cepat kering ini ini aja jadi cepat kering digipasi juga boleh oke selesai cukup tidak perlu banyak-banyak nah kita langsung aja bongkar kita ganti kita pakai cipunya ya cipunya ya cipunya ya cipu kuler kita buka dulu cipu kuler yang lama model standarnya makanya saya upgrade agak lebih performa lebih bagus oke sudah dilepas fitur yang standarnya yang lamanya kita langsung buka yang baru nya ya ya ini adalah model baru nya yang bagus nya sebelumnya kita lepas dulu prosesor nya ya sebagus kita langsung ganti aja ya inilah kol nya untuk membersihkan sisa-sisa thermalnya atau pasta thermalnya atau peningin cd-nya atau prosesornya kita sisanya dilipat dahulu ini harus kita bersihkan bekas-bekas pastanya biar rontok semuanya nah bersihkan oke setelah dibesihkan ini nya kita bersihkan cangkangnya ya biar lebih aman sekarang kita pasang ya pastanya pasta terminalnya caranya sangat mudah hanya butuh sedikit untuk X seperti ini ya nanti ya set set gitu ya X sedikit saja tidak usah buat banyak-banyak tidak meledar tapi sebenarnya kita pasang dulu ini ya ke dalam CPU nya masuk prosesornya dahulu kita pasang lagi nah ini kita buat kita kasih pasta terminalnya di mana di mana langsung dan kita pasang si biocooler nya Oh di sini juga udah ada ya Oke tetap pasang kita pasang colokannya Oke sudah terpasang kita bersihkan bahu dengan tisu Nah aku aja ke bawah ya Sampai jumpa Kita pasang kacangnya juga Sampai jumpa Sampai jumpa Ini juga bisa menambahkan alkohol juga untuk yang seselahnya masih berdebu Untuk casingnya Memang kuas atau sikat khusus untuk komputer ya Oke sudah selesai Tampak seperti baru ya Oh di sini depan juga belum Ya langsung kita coba langsung Mari Oke sudah dipasang Mari kita coba tes ya Apakah berhasil Oke sudah nyala Ya sudah berhasil Keren Yang keren ya Mantap Lebih cepat bootingnya Jadi ganti CPU cooler baru Thermal dingin CPU baru Processor Wuhh Butuhnya sangat cepat Ya kebetulan saya lagi bersih-bersih Jadi hanya contoh Apa ya Menghidupkan CPU nya aja ya Berhasil Berhasil ya Semuanya Set Sudah berhasil Nah Itulah Cara membersihkan Merawat PC kalian ya Agar lebih Promonya lebih bagus Dan lebih awet ya Dan tahan lama Dan lebih Maksimal Tinerjanya Oke Itu saja dari saya Sampai jumpa lagi di Video berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax